Hai perlu diketahui ini masuk saya hari ini masuk telur satu telur bebek terus susunya SKM gold susunya 10 sendok makan ini cuman satu telurnya telur bebek satu sebelum masuk pak sirup usahakan ini diaduk dulu sampai bener-bener rata sampai bener-bener larut nih saya medianya pakai sumpit ini cara meracik nektar yang baik dan benar jadi enggak langsung kocok ya ketemu nektar ketemu pak sirup langsung kocok jangan ini dulu stepnya nah nanti masuk pak sirup pak sirup masuknya nanti 15 sendok makan nanti pak sirup masuk 15 sendok makan saring selesai sudah selesai nantikan kental kentalnya itu dia akan bertahan kuat di botol tanpa kulkas inget tanpa kulkas tapi pastiin dulu wadah yang kita pakai itu kering kering dan tidak kotor jadi dicuci dulu wadahnya untuk naruh nanti nektar konsentrat ibaratnya nektar biangnya dari pak sirup nanti awet tanpa kulkas begitu omku yang buat yang enggak awet biasanya wadahnya itu kotor kedua biasanya ada air ketiga tingkat kekentalan dan sirupnya itu dibawah rata-rata seperti apa marjan jadi dia punya tingkat kekentalan eksofisitas rendah beda dengan pak sirup Oke terima kasih Oke part 2 kita pindah lokasi ini ketika ini udah tercampur semua kita masukin pak sirup ke dalam sini sebanyak 15 pastikan ini rata udah bagus udah menyatu sama si susu udah masuk ke sini tinggal masukin ek sirup ke sini sebanyak 15 ini udah takaran ibarat kata angka kecukupan yang gizi untuk si burung konin sogon sudah bagus AKG nya terima kasih nanti selesai dari sini kita saring selesai udah masuk ke wadah oke bos pak sirup udah masuk sebanyak 15 tingginya segini pas se kuping paling atas gagang si gelas ini 15 diaduk ini proses terakhir tidak usah pakai apapun yang bisa ngerusak kandungan si nektar termasuk vitamin ayam yang punya nilai larut sangat rendah dia dibuka aja langsung basi bos vitamin ayam ya karena peksirup sudah ada multivitaminnya nggak usah ditambah apapun lagi ini cara meracik atau membuat nektar yang baik dan benar ini wadahnya steril semua ya bos ini sampai terjadi satu warna saya hanya butuhin waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit kalau lagi santai selesai nanti kita lihat berapa hasil yang kita dapetin oke saya lanjut ngaduk dulu terima kasih ini part 3 oke omku ini udah udah jadi langsung kita masuk penyaringan nih ini kita dapetin nektar yang berkualitas dengan nutrisi yang baik protein yang baik juga multivitamin yang sangat lengkap dari peksirup jadi nggak usah ada lagi penambahan bahan-bahan lainnya yang bisa merusak kandungan si nektar nah ini kita saring nanti teksturnya sangat rembut walaupun ini terlihat kental ya eh memang kental sih sebenarnya kental ini jadi awet nanti kalau burung yang nggak suka kental silahkan diencerin langsung dicepuknya supaya nggak ngeganggu wadah yang ada disini nah ini nanti supaya awet wadah botol plastik ini biasanya ketika saya tuang ini selalu saya lap saya tuang saya lap pakai tisu oke untuk menjaga kualitas kandungan yang ada di dalam sini kalau saya taruh diletakkan gini aja dalam kondisi penuh dan tertutup rapat tersegel insyaallah dia kuat sampai dua bulan karena saya pernah nyoba dua bulan dia masih oke tapi kalau udah sering dibawa keluar dibawa ikut ngejemur dibawa keluar-keluar kena udara luar wasalam bos pasti gampang basi bener itu ya karena terkontaminasi terkontaminasinya cepat kena udara luar kalau di dalam ruangan khusus walaupun tidak pendingin masih aman ini kita tunggu nektar yang mempunyai tekstur yang baik terima kasih oke oke omku ini sesi terakhir semoga enggak bosan dengar suara saya memang di rumah lagi bising tuh banyak trotolah ini hasil dari penyaringan tadi kita dapetin tekstur nektar yang lembut ini berprotein nutrisi dan bervitamin 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 oke om eh sampun matur suun terima kasih banyak yang sudah mau lihat review saya saya bisa dapetin dua botol ukuran 120 ml ini nanti ini nanti udah disinin aja mau di kulkas monggo nggak di kulkas silahkan yang penting kalau nggak di kulkas ke dalam keadaan tertutup rapat nih dalam keadaan tertutup rapat nggak dibolak-balik nggak dibawa-bawa itu yang terjadi sama nektar-nektar yang sering meledak karena tekanan udaranya tinggi si nektarnya gangguan apa kandungan di dalam nektarnya terganggu karena disitu ada protein yang tinggi ada glukosanya juga yang bagus tinggi dia terjadi redak kalau ini insyaallah kita resek sendiri ditaruh dari ruangan khusus bukan pendingin insyaallah aman saya dapetin dua habis terima kasih sudah mau menonton video singkat penjelasan dari saya saja sekali selamat menikmati selamat menikmati